Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana dengan masjid Nabawi di masjid ada kuburan Nabi, Umar, Abu Bakar apa sebenarnya yang kita lakukan di Rauda dan kenapa kita harus ke Rauda dan apa keutamaannya perlu diketahui bahwasannya rumah Nabi SAW itu rumah Nabi SAW itu bukan di masjid awalnya ya di luar masjid di luar masjid itu di luar masjid dan itu dimasukkan ke dalam masjid karena ada dua alasan yang pertama pernah ada orang-orang Yahudi bukan orang Yahudi sebenarnya ya pernah ada dua orang Yahudi yang berusaha mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dan itu di pertengahan abad Hijriyah dua kali itu pernah terjadi yang pertama dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam sampai dahinya hitam dan menjadi orang terbaik masyarakat Madinah gitu kan dalam sejarah kita disebutkan sampai kalau ditanya orang Madinah siapa orang yang paling alim ditunjuk dua orang itu pendatang orang pikir Muslim memelihara jenggotnya dahinya hitam selalu bisa pertama suka bantu orang susah luar biasa amal ibadahnya semua mereka lakukan dan ini pelajaran Bapak Ibu sekalian orang Yahudi sekarang yang paling banyak mengacaukan dunia umat Islam ini mengacaukan dia jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang sudah banyak terjadi kasus kelompok-kelompok Islam yang banyak terpecah di tengah umat Yahudi di belakangnya sudah mulai nyimpang dari wah yuk ini sudah ngaco ini sudah gak mungkin gitu kan bahkan teman-teman di timur tengah mengirim banyak foto-foto sekarang terbongkar pimpinan-pimpinan banyak aliran yang sudah ngawur bunuh-bunuh orang Islam sama sini itu ternyata pimpinan-pimpinannya orang Yahudi ada namanya ada fotonya dikirim ke saya di WhatsApp ini lo lihat ini waktu dia di Amerika belum pakai jenggot ini pada saat dia sudah ikut dengan kelompok ini pakai jenggot nih sampai menjadi jendralnya dia memerintahkan bom sana dia memerintahkan begini dengan fat ngomong seperti orang Islam nih dan ini rentetan sejarah sudah ada dari dulu dari Abdullah bin Sabah yang membentuk Syia di zaman Uthman bin Affan sudah ada di zaman salah satu Khalifah Abbasi pernah ada Yahudi pura-pura Islam muallaf gak kau muallaf saya muallaf dia masuk Islam dia belajar kemudian setelah dia belajar mulai dia dikenal sebagai penuntut ilmu sudah sering hadirlah mungkin kalau ada di pengajian ini contoh kecil di pengajian kita misalnya sudah hadir 7 tahun 10 tahun dianggap insyaAllah sudah ada ilmunya lalu kemudian dia buka halakas sendiri dia mulai nyebarin hadis palsu ditangkap oleh Khalifah pada saat itu ditanya kenapa kamu kamu ini kenapa sebarin hadis dusta dia bilang kata Khalifah kalau kau tidak bertawabat tidak tarik hadis-hadismu itu hadis palsu itu saya akan penggal lehirmu dia bilang biar anda penggal saya percuma saya sudah menyebarkan sekian ribu hadis palsu tujuan memang untuk ngacauan Islam ngaku Islam pada saat itu belum ada media apalagi sekarang jelas sekali mereka bisa lakukan itu kan itu sudah ada mereka juga setelah itu dua orang tadi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah tidak ditahu kalau Yahudi ketahuannya salah satu ya pimpinan waktu itu gubernur muslim di Mesir mimpi Rasulullah s.a.w. datang kepadanya dan mengatakan saya tolong saya kalimat itu saja kemudian orang ini pun datang ke Madinah ngumpulin masyarakat Madinah ada apa dengan kalian kumpulin semua warga tidak ada tidak ada apa-apa yang tidak ikut kumpul sini masih ada dua orang yang terbaik dari masyarakat kami ini orang Yahudi tadi lalu si gubernur ini mengatakan saya ingin ketemu ketemulah dia datang ke rumahnya dari awal pertemuan sampai terakhir ngumpulin tidak ada yang salah rumahnya juga sederhana biasa saja dia bilang kata gubernur ini pada saat saya mau keluar dari rumahnya saya temukan ada satu permadani tua di lantai sudah tua orang biasa lapisin permadani lantainya biasa tapi kata gubernur ini saya tidak tahu kenapa saya pengen sekali ngambil permadani itu padahal tua dan ini gubernur kaya raya gitu kan dia minta orang Yahudi orang ini dua orang tidak mau kasih gak usah ini sudah tua untuk apa dia bilang pertama kali saya berbuat ketoliman saya suruh ambil secara paksa diambil secara paksa begitu dibuka ada lubang dan itu tinggal dua hari lagi digali sampai guburan Nabi Suhasen alasan yang lain adalah pernah terjadi di abad pertengahan Mas Hijriah juga waktu terjadi perang salib besar-besaran antara pasukan Uthmaniyah Turki Uthmaniyah Uthmaniyah Dulkilabah Uthmaniyah dengan perang salib pernah terjadi besar-besaran perang salib dan itu bergabung antara Spanyol Perancis Itali Sweden semua bergabung negara-negara Eropa ini membentuk pasukan dan perang besar terkenal dengan kalau tidak salah perang namanya itu Khokas orang-orang Barat pun tahu peperangan itu dan itu dimenangkan oleh Sultan namanya Ya Allah Suleiman Kanuni Rahimahullah ini ulama ini ulama dan seorang khalifah terkenal sekali luar biasa dengan kesalahannya dan mereka menang nah pada saat itu satu-satunya negara yang tidak ikut ikut berperan dengan koalisi pasukan salib waktu itu adalah Portugal dan Portugal waktu itu termasuk negara yang ada persilisian dengan Spanyol maka dia tidak mau ikut-ikutan tapi dia kerjasama dengan negeri Safawi Safawiya ini negeri syia yang sudah lama dibentuk ini orang-orang Yahudi negeri syia ini dan mereka mau masuk ke Madinah untuk membongkar kuburan Nabi SAW dan berhasil diberhentikan oleh Suleiman Kanuni diperangi itu pertama oleh ayahnya namanya Salim I Sultan Salim I itu memerangi sampai hancur akhirnya itu kan sampai dikalahkan negara Safawiya tadinya mereka mau menggali itu nah karena kejadian-kejadian seperti ini maka untuk amannya kuburan Nabi SAW rumah Nabi SAW bukan kuburannya sebenarnya rumahnya dimasukkan ke dalam mesjid jadi bukan karena sengaja untuk itu sehingga akhirnya disembak diibadai bukan itu itu alasan pertama alasan kedua memang karena perluasan mesjid gak ada tempat disitu kan kecuali kalau memang tidak dilebarkan ke arah kiri-kanannya perluasannya jadi maksudnya disini adalah kalau dari awal mesjid itu sudah ada dimasukkan kuburannya lain seperti itu memahaminya kalau rawda ini juga perlu dipahamin saya pernah saya kalau bimbing umur saya sampaikan jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus secara khusus anda ziarah ke rawda karena bukan datang ke rawda yang diperintahkan yang diperintahkan adalah sholat di mesjid Nabawi selama saf sholat bersambung kata para ulama walaupun seluruh Madinah maka dihitung masjid Nabawi safnya tersambung dari masjid Nabawi kayak kita sambung saf sampai ke pagarnya safnya tersambung itu masuk karena Nabi s.a.w. mengatakan sholat di masjidku ini tunjuk masjidku ini jadi selama masih dalam masjid maka katakan masjid itu fatwa ulama sudah umum kemudian dalam ayat Al-Quran ada namanya sababun nuzul dan ada hadith namanya sababun urud kalau sebab turun sebab turunnya ayat ada kalau kita baca kita akan faham kita akan faham apa yang Allah inginkan di ayat itu dan ini akan memberikan pemahaman yang jelas buat kita target dan tujuan apa yang Allah inginkan penting itu kalau ada sababun nuzul baca kalau dalam hadith namanya sababun urud sebab Nabi sebutkan hadith tidak semua ayat ada sababun nuzul tidak semua hadith ada sababun urud tapi kalau ada kita harus tahu karena menang ngetahui ini kita jadi tahu apa maksudnya Allah sampaikan apa maksudnya Nabi SAW sampaikan termasuk tentang hadith rawda satu hari disebutkan dalam hadith yang sahih tentang masalah rawda ini waktu itu kebetulan antara rumah Nabi SAW dengan mimbar Nabi hanya itu masjid hanya itu bukan sebesar sekarang hanya itu saja Nabi SAW keluar dari rumah beliau dan kebetulan rumah beliau memang dulu dempet dengan masjid dempet sampai dikatakan dalam hadith Bukhari kalau beliau lagi etikaf beliau tinggal masukkan kepalanya di jendela rumahnya oleh Aisyah disisirin karena dempetnya antara rumah sama masjid memang satu tembok dan ada jendela dibuka maka Nabi SAW waktu itu pernah keluar dari pintu rumah beliau masuk ke masjid beliau temukan di masjid beliau ada sahabat yang lagi ngaji ada yang lagi zikir ada yang lagi saling menasihatin ada yang lagi baca Quran ibadah semua maka kata beliau pada saat itu antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga ini serelevan sekali dengan makna orang yang dulu dalam majlis ilmu orang yang dulu dalam majlis zikir berilmu menutup ilmu mengingat saya mengingat karena Allah SWT adalah taman dari taman surga jadi bukan itu fisiknya taman dari taman surga tapi maksudnya adalah karena perilaku-perilaku yang mulia ini membuat ini menjadi taman dari taman surga jadi gak usah jor-joran ke situ sampai susah sujud lalu di karang-karang lah hadis palsu ini doa di rautan mustahjaplah inilah itulah ini mana mana rujukannya mana ini selalu diingatkan oleh para ulama jadi kita sholat jadi semua Alhamdulillah yang saya mimpi umurah sebatas kemampuan saya sudah gak jor-joran masuk ke rautan sholat dimana saja kalau Allah mudahin kita pas disitu kemudian sholat ya silahkan tapi niatnya memang karena ini masjid Nabawi secara umum imamnya aja kan di depan rautan imamnya di depan rautan kalau rautan memiliki kebelibihan khusus maka secara rasul ulama akan fatwakan untuk bisa sholat disitu imamnya ini nanti akan diperluas masjid ya masjid haram akan lebih besar daripada masjid yang awalnya sekitar 4 kali masjid Nabawi juga sekitar begitu nanti nanti kuburan Nabi swasadab itu bukan lagi di dekat depan akan di tengah-tengah masjid karena masjid akan dimajukan sampai ke depan dan ke belakang nanti akan begitu jadi semuanya masjid selama masih tersambung namanya masjid Nabawi Nabawi selamat menikmati